Halo, salam just talk. Gue kembali lagi dengan transfer update sekarang. Ada beberapa transfer yang menurut gue cukup menarik. Menarik dalam arti mungkin akan merubah peta pergerakan transfer. Karena pada saat satu pemain pindah kayak Mane gitu, pasti cari orang lain kan. Mane ganti siapa kemungkinan lewan dan karusel ini akan bergerak dimulai dari 1-2 pemain penting. Dan ini akan menjadi menarik musim ini siapa aja yang akan pindah. Tapi sebelum gue ke sana, seperti biasa, kalian lihat gue masih seger. Ini udah musuh gue dipenuhi oleh kopi kapal api spesial mix gula aren. Dan gue sekarang sudah biasa minum kopi hitam. Ini berkat kopi kapal api spesial mix gula aren. Karena rasa gula arennya itu sangat kerasa banget dibanding kopi hitam. Kalau lu kasih gue kopi hitam full, gue gak bisa. Jujur aja, gue gak bisa. Tapi gue suka karena ada rasa gula arennya. Dan rasa gula aren terasa banget. Sehingga gue switch dari kopi susu ke kopi hitam itu gampang banget. Dan minumnya itu harus panas banget ya. Baru kerasa, baru enak. Ya, kopi kapal api spesial mix gula arennya yang selalu menemani gue. Sebuah biar gue tetap fit untuk gue bikin video buat kalian. Nah, sekali lagi ini bentuk packagingnya kapal api spesial mix gula aren. Nah, kalau kalian mau seperti gue mau beli juga itu gampang banget. Silahkan klik link di bawah ini untuk mendapatkan, untuk bisa membeli kopi kapal api spesial mix gula aren. Karena daripada kalian cari di toko agak susah, tinggal klik doang di anterin. Gampang kan? Kita mulai dari Napoli dulu. Napoli itu mau beli Bernadeschi. Bernadeschi dari Juve kita tahu semua. Yang sudah, yang akan keluar. Karena free transfer. Dan ya, gue masih gak pis pikir. Gue dari dulu itu gak suka dengan Bernadeschi. Sama sekali. Untuk gue ini pemain banyak otot di gate otak. Mungkin dari 10 match yang dia main sat sekali bagus. Tapi definitely bukan levelnya Juve. Bukan pemain yang bisa punya kontribusi di Juve. Maka dari itu gak diperpanjang. Nah, kemungkinan itu dipertimbangkan oleh Napoli. Nah, yang jadi masalah juga dengan Napoli. Si Koulibaly sama Mertens. Itu kontraknya habis. Jadi, Koulibaly itu diincir oleh banyak klub umur 30-31. Dan gue gak kaget kalau dia mau pindah ke klub lain lah. Atau ke negara lain. Dries Mertens mu demikian. Nah, nampaknya, nampaknya kedua tim ini dapat potongan gaji. Karena De Laurentiis bilang ya sekarang terserah mereka mau incer duit doang. Atau mereka mau memberikan apa namanya. Memberikan kembali ke klub yang sudah banyak memberikan kepada mereka. Sebelum kedua pemain ini menjadi pemain bintang. Jadi, sedikit disindir. Sedikit di... Ya, apa ya. Di... Di singgung agar mereka tetap stay. Agar tidak dicap sebagai pemain matrek. Untuk gue ini agak aneh. Karena zaman sekarang, apalagi pemain lo udah umur 30 plus-plus. Kalau free transfer ya jelas mereka mau pindah. Ataupun kalau kontraknya tinggal satu tahun. Contoh money. Pasti mereka gak heran kalau mereka mau pindah. Gak harus satu klub sampai pensiun kan. Lagian zaman sekarang sih. Berapa pemain sih yang bertahun-tahun itu. Ya, mungkin Kane Amazon. Karena kagak ada yang mau. Kalau Kane karena terlalu mar. Gue gak ngerti juga Kane itu. Kenapa gak pindah-pindah. Itu si... Apa namanya? Napoli. By the way, Koulibaly juga diincer sama si... Apa namanya? Barca. Kita ke MU. MU rencananya kan akan beli banyak pemain. Nah, transfer window official ini tanggal 10 Juni baru buka. Tapi gosipnya mulai beredar. Nah, the first side war. Itu sudah mulai kelihatan. Siapa yang akan... Pemain Ajax mana yang akan dibawa? Ini akan menjadi seru karena... Karena... Ajax juga ingin mempertahankan sebanyak mungkin pemain sebisa mereka. Salah satu contoh itu Timber. Jurian Timber ini... Pemain back kanan. Gue bilang bagus. Jauh lebih bagus daripada AWB. Tapi jam terbangnya belum banyak. Karena di Ajax pun baru 2 tahun kalau gak salah main. Itu pun gak selalu jadi starter. Cuman ini pemain memang sangat berpotensi. Kalau gak selalu umurnya 20 tahunan. Itu diincer. Yang jelas kalau seandain AWB dijual. MU tetap harus beli. Kalau gue bilang harus beli back kanan lagi. Harus ada 2 back kanan. Dan definitely bukan dalun. Jadi Timber ini diincer. Sementara Ajax juga ingin mempertahankan Timber. Gue gak tau lagi. Feeling gue ya. Yang dibeli itu Anthony sama Timber. Dari Ajax. Gue rasa TNH gak enak untuk terlalu banyak. Ambil pemain dari Ajax. Feeling gue ya. Jadi feeling gue si Timber jadi ke... Ke apa namanya. Ke NU karena dia masih muda. TNH percaya dia pasti dapat kesempatan. Dan duitnya banyak. Dan untuk MU pun gak terlalu mahal. Which is very important zaman sekarang. Karena harga itu udah gak masuk akal. Yang harus kita waspadai satu. Klub. Yang duitnya gak ada seri itu Newcastle. Jadi Newcastle ini diem-diem. Gak ada incer pemain bintang. Nothing feeling. Gue juwada bilang kan musim ini gak. Tapi musim depan. Yang mereka recruit sekarang itu Dirtek. Dirteknya Brighton. Dan Ashworth. Dan kemungkinan. Dan Ashworth ini. Akan membeli. Ya membeli pemain bintang. Atau membentuk sebuah tim yang luar biasa. Udah. Gue tidak melihat alasan kenapa Saudi. Uang Saudi. Harus kalah. Karena Saudi itu jauh lebih kaya daripada. Abu Dhabi. Daripada Qatar. Jadi. Tapi mereka gak mau terlalu show off. Jadi musim ini mungkin gak. Belum dulu. Mungkin musim ini beli. Dua pemain. Atau beli lima pemain. Duanya yang agak mahal. 50, 60, 70. Tapi gak jorjoran. Musim depan feeling gue jorjoran. Nah sekarang manajemennya diperkuat dulu. Amalim Castle. Dengan masuknya Dan Ashworth. Nah sementara itu. Tim. Tim timur tengah satunya. Main City. Setelah sudah datangkan. Halan dan Julian Alvarez. CEO-nya. Bilang. Ya kita akan tetap datangin pemain lagi. Sebenarnya untuk gue make sense. Karena. Fernandinho udah cabut. Dan. Terutama sayap kiri. Ini gak ada pelapisnya. Apalagi Sincengko. Kemungkinan akan pergi. Jadi tergantung. Lihat siapa yang pergi disitu. Beli yang jelas DM. Untuk pelapisnya si Rodri. Rodri. Kadang kalau gak main bagus. Siapa yang gantiin. Fernandinho udah cabut. Jadi untuk gue sih. Gak heran. Kalau City akan beli. Beberapa pemain lagi. Terus kita ke Lewandowski. Lewandowski bener-bener bilang. Gue mau cabut. Titik. Whatever happened. Gue mau cabut. Kontrak tinggal setahun. Munchen main side war. Munchen main side war. Yang kita gak mau lepas. Nah pertanyaan gue adalah. Manny digosipin ke Munchen. Ada yang bilang. Manny itu untuk ke posisinya. Sane yang kemungkinan cabut. Atau ke Nabri yang kemungkinan cabut. Di sayap. Ada juga yang bilang. Menggantikan Lewandowski. Nah. Dua-dua itu masih terbuka. Karena gue tau. Si Nagelsmann ini. Berapa kali gue nonton Munchen. Itu sering bereksperimen. Dengan dua striker. Dengan. Tiga back. Empat back. Satu striker. Dua winger. Kadang gak main pake winger. Jadi. Dia itu lagi bereksperimen. Masih belum mendapatkan. Formula yang dia inginkan. Mungkin tahun ini. Dengan hengkangnya Lewandowski. Manny mungkin bisa jadi striker. Di Munchen. Dan Manny sendiri. Sudah bilang. Ya. Gue tinggal setahun. Gue pengen pergi. Gue akan pergi. Tinggal sekarang. Nih. Gonya aja berapa duit. Untuk Munchen. Gue rasa bayar gaji. Dan lain-lain. Itu gak ada masalah. Ya. Kaling 30-40an lah. Sekitar itu fair. Untuk selevel money. Money itu baru. 30 tahun. 31. Sekitar itulah. Jadi. Kalau money bener-bener. Ke Munchen. Lewandowski itu. Hampir pasti. Pindah ke Barca. Hampir pasti. Sementara Munchen juga lepas. Tollisoni gue bingung ya. Lo cek video gue yang lama. Gue bilang. Tollisoni pemain apa lagi. Gak jelas. Berapa kali dikasih kesempatan. Ya. Nyaris gak pernah main bagus. Dan akhirnya bener. Kontraknya gak diperpanjang. Free transfer cabut. Salah satu. Pemain yang jadi gosip. Atau yang hampir kan. Itu Lukaku. Lukaku itu mau kemana. Inter mencoba mendatangkan dia kembali. Tapi tidak dibeli. Di loan. Di loan karena. Apa namanya. Mereka gak bisa bayar gajinya Lukaku. Jadi kalau loan kan mungkin bisa setengah-setengah. Atau something like that lah. Sampai selevelnya Inter bisa bayar berapa. Jadi gue bilang sangat bisa Lukaku ini cabut. Tinggal. Gak dijual ya di loan. Tinggal beli satu striker aja. Karena Ted Bully. Sudah fix. Jadi pemilik Chelsea. Bilang. Ya gue akan invest. Investnya gak berapa gosip. Yang gue baca itu kan 250 juta. 250 juta. Tapi you can buy many good players. Jadi gue gak tau siapa. Chelsea Inter des juga. Karena kemungkinan besar. Aspi dan Alonso pindah ke Barca. Tempat untuk des sudah gak ada. Nah kalau Aspi sama Alonso jadi pindah ke Barca. Masih ada pelapisnya itu si Alves. Atau Sergio Roberto kalau perlu. Nah sementara Chelsea. Si Aspi ini kan udah 30 plus plus. Des ini masih 20an. Jadi mereka untuk jangka paling mengincer des. Gue rasa the best solution adalah des pindah. Artinya si Barca dapet duit. Dan siapa namanya. Chelsea dapet pemain muda. Untuk ke depannya. Jadi untuk gue adalah win-win solution. Kalau seandainya des pindah ke Chelsea. Terus luka gue sudah. Savi. Memphis masih punya satu kontrak setahun. Si Savi pengen pertahankan Memphis kayaknya. Karena Memphis bisa sebagai striker. Bisa juga dari wing mainnya. Bisa juga di belakang striker. Jadi pemain yang bisa dibilang cukup penting. Untuk apa namanya. Untuk ke Barca. Dembele. Dembele kemana. Dua kandidat yang penting. Adalah PSG sama Munchen. Munchen in case Genabry. Dijual ke Arsenal. Sementara. Liverpool gak pernah mau. Makanya manajemennya ketawa. Pas denger. Dengar kalau. Dembele diincer. Siapa namanya Liverpool. Jadi gak. Jadi feeling gue. Either Munchen. Either PSG. Lebih ke PSG. Karena itu negaranya. Duitnya jauh lebih kenceng. Dan gue gak yakin. Munchen bisa bersaing. Dengan PSG. Karena PSG itu udah gila. Kalau kasih harga. Jadi untuk gue. Kemungkinan besar. Dia akan ke. Ke mana. Ke PSG. Berita terakhir. Menangnya ayam sayur. Gue bahas aja. Biar dibilang. Gak dibilang subjektif. Beli Perisic. Perisic ini gak mudah juga. Tapi ini pemain cukup smart. Kalau gue bilang. Gak punya speed. Gak mudah. Tapi smart player. Berpengalaman. Jadi mungkin ini. Pemain yang bener dibutuhkan. Oleh si Conte. Ditambah Conte juga. Incer Bastoni. Jadi belakangnya Conte. Gak begitu percaya. Dengan timnya sendiri. Jadi kemungkinan besar Bastoni pindah. Oke. Sementara itu dulu. Ada beberapa. Nation League. Antara negara bagus. Termasuk Argentina lawan Jerman. Jadi minggu ini. Gue bahas lebih ke. Timnasnya. Oke. Thanks for watching.